Halo, apa kabar nih gengs? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari ya gengs. Pada video kali ini, kita akan membahas produk terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Corolla Cross. Toyota Motor Corporation telah menambahkan lini produknya dalam kategori Sport Utility Vehicle dengan menghadirkan Toyota Corolla Cross. Toyota Corolla Cross diperkenalkan di Thailand pada 9 Juli 2020. Corolla Cross nantinya akan dijual di berbagai negara, itu artinya Corolla Cross adalah produk global dari Toyota Thailand geng. Nah, di Indonesia sendiri, Corolla Cross diluncurkan pada 6 Agustus 2020. Toyota Corolla Cross, sebuah sedan yang menjelma menjadi SUV. Dengan memiliki desain yang modern dan sporty, kesan mewah dan tangguh tersampaikan. Dengan moonroof, roof rail, lampu depan dan belakang LED, serta velg 18 inch, Corolla Cross juga memiliki ruang kabin yang luas. Corolla Cross menawarkan ruang bagasi yang besar geng, dengan kapasitas 478 liter. Selain itu, memiliki fitur power backdoor, activate kick sensor, power adjustable driver seat, dual zone automatic climate control, kursi belakang yang bisa dilipat, sandaran kursi dengan cup holders, pot USB, dan AC untuk penumpang belakang. Untuk fitur keselamatannya, Toyota menyelamatkan Toyota Safety Sense, Pre-Collision System, Land Departer, Departer Alert, Steering Assist, Automatic Hack Beam, Panoramic Beam Monitor, Blind Spot Monitor, serta ada 7 buah airbag. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri, fitur-fitur tersebut beberapa ditiadakan. Kita beralih ke performa di Ging, Toyota Corolla Cross memiliki mesin hybrid generasi keempat yang paling inovatif dari Toyota Ging. Menawarkan kinoja dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, rata-rata konsumsi mesin hybrid ini hanya 23,3 km per liter, dengan emisi karbon dioksida 98 gram per kilometer. Mobil ini memiliki suspensi yang nyaman, untuk berkedara di jalan lurus dan menikmum diklaim nyaman, geng. Bicara soal harga, di Indonesia sendiri, Corolla Cross dihargai 457,8 juta rupiah untuk tipe gas all-in, dan 497,8 juta rupiah untuk tipe hybrid. Nah, gimana? Kira-kira Toyota Corolla Cross menarik untuk kalian miliki gak, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, untuk mobil ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, agar kami semangat membuat konten bermanfaat untuk para otomotif lovers. Salam, otomotif is bright! Terima kasih. Terima kasih.